Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam natani tenang tetap semua dan optimis di kali ini kita akan membahas masih perkandangan karena memang kandang sendiri merupakan faktor penentu gagal atau suksesnya ternak kelinci dan karena kandang kelinci itu istilahnya modalnya terlalu banyak bisa kita akali bisa kita ya perbarui dari segi bahan dan lainnya yang penting memenuhi faktor kandang yaitu aman nyaman dan awet serta murah nah kali ini saya akan memberikan contoh ini kandang galvanis ya ini galvanis dari kawatnya modelnya seperti ini belajar bikinnya ini bisa juga sekarang ini banyak sekali model-model kandang yang dari ini belum terpakai ini masih baru malah banyak ininya ini dari GRC atau GRC ya biasanya kalsibode GRC itu merknya jadi untuk teman-teman yang mau pakai seperti ini aman-aman saja ya karena saya sudah juga memakai bertahun-tahun kandang-kandang yang lama ini gak apa-apa ini rapet ya ya pilihan saya ya karena aman awet dan murah sebenarnya modelnya kita bikin dari GRC seperti ini kalau lantai karena ini kemarin niatnya untuk pembesaran ini bisa dari kawat galvanis langsung ya kalau untuk indukan biasanya takutnya shorehawk juga karena kabumen teman saya itu daerahnya cenderung panas walaupun untuk indukan juga bisa cuma ditambahin dengan alas-alas bambu ya nah ini untuk pemasangannya kalau untuk GRC saya tembak langsung ini 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 karena pakenya baut hmm ini sama karena alasnya apa rangkanya pakai besi jadi saya tembak pakai baut ini juga sama ya ini belum terpakai juga kandangnya persiapan ya persiapan lagi persiapan lagi sudah jadi malah anaknya sudah pada laku belum ada lagi nah ini kalau untuk kandang model GRC seperti ini teman-teman kalau masih kesusahan di model kandang bisa seperti ini juga kalau ini dari alas bambu cuman usahakan alas bambu itu bisa dicopot ya ini sama bisa dicopot pasang bongkar pasang ya ini jangan yang paten ini cuma diikat aja sih ini ini bisa dicopot waktu-waktu rusak tidak kesusahan untuk memperbaiki ini juga sama GRC ya ini terapet intinya untuk kandang seperti ini model dari GRC atau kalsipot itu yang penting area kandang kita itu cirkulasi udaranya bagus jangan terlalu pengap kalau pengap ini menjadi masalah yang fatal bisa dari stress pilek atau radang di pernapasannya dan malah ternak kita terganggu ini model kandangnya di lubang lubang ini ini persiapan untuk feeder ya feeder ini lebih gampang kan pakai seperti ini jadi kita kasih makannya dari luar ini juga sama GRC ini juga GRC semua ya jadi kelebihannya lebih murah lebih awet dan lagi kelinci seberangnya itu tidak melihat seperti ini ini kan rapet ya jadi mengurangi perkelahian antara jantan dan jantan kalau saling melihat sudah dewasa ini kan biasanya terjadi keributan ya di kandang kalau ini enggak ini aman seperti ini ini karena sudah diikat ya ini bisa dipongkar pasang kalau rangkanya memang saya seringnya dari besi ya besi holo itu bagus juga lah untuk kandang kelinci nah ini juga sama juga ya ini dari GRC kalsibode jadi kelinci tetap aman ini teman-teman kalau mau memulai bikin kandang bisa diaplikasikan ya selain murah juga awet ini juga modelnya sama GRC ini menghemat biaya juga ya karena kalau dari kawat semua terlalu mahal kalau dari bambu atau kayu coba terusak sama aja ntar membongkak di biaya ya karena sering memperbaiki ya lebih baik kalau saya memang dari GRC seperti ini kalau seabot untuk sekat-sekatnya belakang pun sama itu dari GRC ini dari kalsibode atas juga sama jadi kita bisa menghemat kawat banyak sekali karena kawatnya cuman di depan ini aman untuk pertumbuhan kelinci pun tidak terganggu ya ini kelinci jantan sudah mau kawin kalau kelinci-kelinci mau kawin seperti ini kan lebih aktif ya kalau kandangnya nah ini terbuka dia tidak bisa tenang karena selalu ingin mengawini dan kelinci yang di sampingnya ini terganggu juga karena mungkin dia sedang hamil atau sedang ngasuh anak ataupun masih belum siap untuk kawin malah jadi terganggu makanya opsinya ya pakai GRC kalau saya ini juga sama ya ini muter ini masih kosong belum diisi lagi ini masih ada isinya oke sekian ya jadi info kalau bahan-bahan kandang bisa dari kalsibur yang pertama itu hemat biaya yang kedua aman dan awet yang kelinci tetap nyaman semoga teman-teman yang mau bikin kandang kalau masih banyak waktu bisa di aplikasikan ya kalau enggak ya tinggal beli seperti ini ini pandang galvanis per set itu gampang tinggal pasang teman-teman kalau untuk membuat sendiri semoga video kali ini memberikan gambaran-gambaran dan inspirasi teman-teman dalam membuat kandang kelincinya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salam nantani tena tetap selalu semangat dan optimis terima kasih